Intro Assalamualaikum Hai semuanya, saya Teja Jadi hari ini aku mau nge-review Sebuah parfum Ini tuh udah sering banget di Youtube channel aku Aku udah punya berapa varian ya Empat kalo gak salah, Zodiac Batik, Sakura Dan yang sekarang yang keempat, yaitu hijab series Pas aku tau mereka ngeluarin Yang hijab series langsung dong ya, kpop, penasaran gitu Dan disini aku cuma nyobain Dua varian aja, yang pertama Yang warna hitam ini namanya Hana Dan yang warna putih ini namanya Rania Sampai video ini dibuat, dia punya 6 varian, maaf ya aku gak punya Semua variannya, oh iya Buat yang masih gak tau lagi Evangeline ini apa Ini adalah parfum 100ml Bahan kaca, harganya cuma Rp25.000 Murah banget Jujur ya, packagingnya mereka tuh bener-bener mirip Kayak parfum-parfum di mall yang harganya di atas Rp150.000 Nanti untuk linknya, aku taruh di description box Itu lebih murah kalo kalian belinya di Shopee Nanti aku taruh link di bawah oke Yang pertama, ini tuh parfumnya harganya murah banget Untuk isi yang segede ini Ini tuh 100ml Bahannya kaca Packagingnya bener-bener bagus Dan dia ini udah EDP Yang kedua, ini tuh menurut aku semprotannya bagus Jadi bisa nyebar, kalian bisa liat Dan pas kalian semprotin gini Biasa kan kalo parfum-parfum yang kayak gini tuh Kecuman bau alkoholnya Kalo ini tuh enggak Karena dia itu gak mengandung alkohol Tapi dia mengandung etanol Makanya yang ini itu variannya hijab series Udah ada label halalnya Dan juga udah ada nomor BPM-nya Jadi buat kalian yang nyari parfum yang udah ada label halalnya Kalian bisa cobain Evangeline yang hijab series Yang ketiga, yang aku suka dari parfum Evangeline Dia itu walaupun dia ada 6 varian warna Selama ini aku udah punya berapa ya? 10 apa 15 ya Evangeline Itu walaupun dia warna-warni Tapi gak ada yang membekas di baju yang warna-warni putih Jadi aku suka Nah sekarang kita coba dulu yang warna hitam Ini yang ini Hana Aku sebut aja yang hitam ya Yang hitam ini baunya tuh lebih medium Menurut aku bukan yang tipe strong Tapi disini aku bisa cium kayak bau lemon Tapi kayak ada bau serai gitu loh Ya kayak bau serai, tau kan? Tapi ini walaupun ada bau serainya Tetep fresh jatuhnya Dan satu lagi warna putih kuning ini Namanya Rania Ini baunya lebih soft dibandingin yang hitam tadi Yang putih ini pas pertama kalian cium Itu ada bau bergamotnya sedikit Sedikit banget Terus abis itu hilang baunya Cenderung ke bau lemon Cucumber Nah bau timun Kalau yang putih ini bener-bener fresh banget Dan baunya soft Jadi kalau kalian suka yang soft Fresh Kalian bisa cobain yang Rania Tapi kalau kalian lebih suka yang agak ada Strongnya dikit Dikit banget strongnya Nah kalian bisa cobain yang Hana Nah pasti kalian penasaran kan Aku lebih suka yang mana? Hana atau Rania? Kalau aku pribadi Aku lebih suka bau yang ada karakternya Jadi aku lebih suka yang agak strong sedikit Ini yang Hana Yang warnanya hitam Ini ingredientsnya Ada etanol, aqua, dan fragrance Dan yang aku suka lagi dari parfum Evangeline ini Kalau kita beli Evangeline ini Berarti kita ngedukung produk Indonesia Karena dia matte in Indonesia Diproduksinya di Tangerang Indonesia Udah ada nomor BPMnya Dan juga udah ada label halalnya Nah buat kalian yang belum nonton review aku Tentang parfum Evangeline Aku udah pernah nge-review yang Zodiac Kesukaan aku itu yang Batik Yang Aura Itu suka banget Sampai sekarang bahkan udah Mau botol yang kedua Terus ada Evangeline yang Sakura Nah kalian bisa klik linknya di description box Buat yang belum nonton Segitu aja review dari aku Semoga kalian suka Dan jangan lupa untuk subscribe youtube channel ini Like Dan jangan lupa juga Untuk follow instagram aku di etejaid And bye bye